Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari sempat di CIC Kembali lagi bersama CIC Podcast Chill, Inspiring, and Renancing Podcast Hanya di mana? Hanya di CIC Podcast Well, I'm back here Bersama saya Mohamad Farhuti Dan di segmen kali ini Kita ada di segmen Informasi IC Apa itu Informasi IC? Informasi IC ini Segmen yang menghadirkan bintang tamu spesial Untuk memberikan informasi sekitar Universitas Satu Rincang Tendekian Siapa sih bintang tamu spesial di Informasi IC ini? Nah, di Informasi IC ini Kita akan kedatangan mahasiswa dan mahasiswi Berprestasi kita Yang sudah memenangkan kompetisi P2MW P2MW Penerima bantuan program pembinaan mahasiswa wira usaha Dari Kementerian Tekniti tahun 2023 Nah, sebelum kita tanya-tanya dengan mereka Saya kasih general overview terlebih dahulu dulu nih Apa sih P2MW itu? P2MW itu adalah program yang diluncurkan Kementerian Tekniti sebagai program Penguatan ekosistem wira usahaan diperluan tinggi Dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta pelatihan usaha kepada mahasiswa Nah, terus dari P2MW itu Apa yang sudah mahasiswa kita hasilkan? Nah, mahasiswa kita sudah menghasilkan platform yang namanya GoLancer Yang nanti kita akan bahas bersama-sama Apa itu GoLancer? Apa itu misi dari platform GoLancer? Dan apa sih nanti trik-triknya? Nah, sobat USICN pasti sudah menunggu dong Ya, aku sudah penasaran banget Apa aja dan siapa yang akan berbincang-bincang dengan kita? Kita sambut langsung tim GoLancer Selamat datang tim GoLancer Gimana kabarnya? Selamat datang Sebelumnya, saya ucapkan selamat lebih dahulu Untuk tim GoLancer 5 orang ya? Saya ucapkan selamat lebih dahulu Untuk tim GoLancer yang sudah memenangkan Giba Ini nasional ya, sobat USICN Nah, gini Sebelum kita bincang-bincang lebih lagi Alam aku lebih baiknya Untuk berkenalan terlebih dahulu ya Silahkan boleh diperkenalkan Masing-masing Siapa namanya Produknya apa Dan Apa perannya di GoLancer ini Halo semuanya Nama aku Andre Polinci Akatonok Mahasiswa UCICN Semester 3 Dari jurusan Teknik Hormat Ika Di sini Peran saya sebagai Kewoti Halo semua Perkenalkan nama saya Siti Upianing Sohiran Dari Prodi Teknik Informatika Semester 5 Di sini saya berperan sebagai Public Relations Halo semua Perkenalkan nama saya Adil Tafianwa Rahman Saya dari Prodi Teknik Informatika Saya di sini Berperan sebagai Backend Developer Halo semua Perkenalkan nama saya Baris Asim Saya dari Prodi Teknik Informatika Semester 3 Di sini Saya sebagai Mobile Developer Oke Halo semua Perkenalkan nama saya Wahyudi Dari Prodi Teknik Informatika Dan berperan sebagai UIX Designer Oke Ini semester 3 Semua ya Wah Keren banget Oh gak semua ya Oh iya Semester 5 Oke Ya udah keren banget nih Semester 3 Sama semester 5 Sudah bisa menahibah Skala nasional Atau kelas nasional Nah Gini Mungkin sebelum Lebih lanjut lagi Saya ingin Menanyakan terlebih dahulu nih Apa namanya Pelahpalannya Gulencer Atau Gulencer 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 Ya oke Karena double O Gulencer Oke Ya Biar nanti saya gak salah nih Nanti ke depannya Oke Ya Buat Teman-teman tim Gulencer Yang diketuai oleh Mbak Audrey Mungkin bisa dikasih Sedikit General overview Apa itu Gulencer Oke Singkatnya nih Gulencer Platform Finance Pak Jadi yang di bawah kita-gul ini Finance dengan sesuai khususnya Dan untuk Client Business Oke Jadi kita tuh Disini Tujuannya untuk Mencadurkan antara Si talent freelancer Dengan Client Business Karena Kita gak nih Sekarang kerannya WF lah Platform in Anywhere Nah Terus Memungkinkan juga Untuk Para-para Masjur ini Nanti ketika Lugus Sudah punya Motopoli Keren banget ya Baru semester 3 dan 5 Sudah memikirkan Dengan Sangat jauh Dan ini Bermanfaatannya Pasti bagus sekali Nah Oke Mau Tadi kan Secara umumnya ya Taitanya dengan Bullencers Nah Apa sih arti nama Dari Bullencers itu sendiri Chilosofinya Apa? Ini Unik ya Saya Saya baru dengar Dari 3 Maksudnya Kalau kita ngeliat Lansernya Mungkin Offly Lanser Tapi Bullencers itu apa Kira-kira Chilosofinya apa Jadi gini pak Jadi Bullencers itu Gakungan dari 2 kata Yang pertama itu Dari Ibu nya sendiri Yang memiliki Arti Sebuah ajakan Untuk melakukan Aktivitas terhadap Sebuah objek Nah Objeknya itu apa sih Objeknya itu Dari kata yang kedua Yaitu Lanser Yang artinya Singkatkan dari Freelancer Nah Maksudnya itu Ayo dong Kita melakukan Sebuah aktivitas Melakukan Freelancer Oke Wow Keren banget ya Filosofinya Dalam sekali Dan Ini nih Kalau misalnya Dia mau bahas ini Menjadi Ini ya Menjadi Kata baru juga Ada Bullencers Seperti itu Oke Ya Selanjutnya Selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Di sini Kita flashback sedikit Kalau misalnya Apa namanya Yang keempatkan Dari semester 3 Ya Satu dari semester 5 Kemudian Apa sih Yang melantar belakang Ini akhirnya Jadi satu ting Dari Dua akatan Yang berbeda Kemudian Tercetus Membuat ide Bullencers itu apa Awalnya sih Ngobrolan santai Sebenarnya Kita tuh Ngobrol-ngobrol Dalam IOP kita Sebenarnya Kita tuh Sebenarnya Dunia Freelancer tuh Kaya Cuman belum Dilanfaatkan Secara maksimal Makanya Banyak Mahasiswa yang Kesulitan Dalam Mencari Pekerjaan yang Mereka inginkan Tapi Mereka tuh Masih bisa Sampai kuliah Karena kan di Kota-kota lain Lebih mengutamakan Yang profesional Dan Yang sudah Memiliki Kota kuliah yang banyak Nah oleh karena itu Kita nih Terbelakangnya Karena tadi Ingin Memberdayakan Mahasiswa Menciptakan Ekosistem Pertumbuhan Kefondensi Yang Tidak hanya Sebatas Mencari Penghasilan Kita juga ingin Mahasiswa itu Bisa melatih Pengumuman Hasilanya Dan juga Membantu Para klien bisnis Untuk Menemukan Teor-teor Yang bisa Membantu Melaksikan Perjumpetan Oke Nah Gitu Sobat Nisi Jadi Memang Teman-teman Tim GoLancers Itu Memang Melihat Benar-benar Dari sekitar Mereka Ya Case-nya Itu Memang Yang ada Di sekeliling Mereka Nah Tadi Yang Pertanyaannya Tadi Mungkin Bisa Dijawab Oleh Salah Satu Yang Gimana Terbentuknya Tim Itu Bagaimana Kok Bisa Akhirnya Terbentuk Timnya Ini Jadi Untuk Awal Ini Kita Bari-bari Di zaman Yang Belum Kapan Tuh Jadi Untuk Awal Ini Dari Saya dulu Saya Dari Sama Audrey Nah Awalnya Audrey Dijawab Sama Janatan Oh Janatan Tapi Sayangnya Dia Gak Bisa Ikut Karena Dia Tiga Nah Selanjutnya Habis Itu Bebentuk Saya Ajar Seperti Ade Wah Yuti Dan Akhirnya Terbentuk Ya Awalnya Kita Dibuat Apa Terus Saya Juga Sebagai Fransi Saya Tumikir Apakah Ada Tidak Ada Kesempatan Untuk Seorang Mahasiswa Tidak Bisa Untuk Tidak Kalah Pamor Dengan Yang Sede Profesional Dalam Pidak Kerja Dalam Kerja Habis Itu Next Kita Kaji Dulu Yang Ini Kita Kaji Oke Boleh Kita Buat Platform Aja Yuk Platform Freelance Khususus Untuk Mahasiswa Aja Biar Tidak Kalah Pamor Itu Sede Profesional Oke Wow Mantap 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 Sekali Ngomong Tadi Jadi Memang Melihatnya Memang Sebenarnya Kan gini Untuk Mengangkat Gimana Caranya Biar Yang Mahasiswa Itu Sebenarnya Sama Sama Kompeten Dengan Yang Sudah Lulus Mungkin Sama Sama Bisa Di Dunia Profesional Selanjutnya Gini Target Utama Dari Platform Dolancers Itu Apa Oke Terjuan Utama Dari Dolancers Adalah Memfasilitasi Bagi Para Individu Yang Kreatif Untuk Menyalurkan Kemampuan Mereka Dan Dapatkan Penghasilan Selama Berkuliah Nah Dari Kemampuan Dia Itu Yang Kita Harapin Bisa Membantu Proses Dan Memaksimalkan Kebutuhan Dari Perusahaan Perusahaan Yang Kreatif Mereka Gitu Oke Berarti Target Utamanya Mahasiswa Dan Besar Selanjutnya Apa Keunggulan Dari Model Business Gulang Sers Ini Karena Ya Kan Sebelum Banyak Platform Sama Seperti Sama Seperti Gulang Sers Sebelum Sebelum Yang Keunggulan Model Bisnis Gulang Ini Yang Pertama Itu Model Bisnis Bersifat Inclusif Artinya Dapat Memberikan Peluang Terhadap Klien Terhadap Tingkat Kebutuhan Selanjutnya Kedua Itu Pengembangan Freelancer Dapat Memberikan Nilai Tambah Bagi Semua Pengguna Dan Yang Terakhir Dapat Menawarkan Fleksibilitas Sehingga Dapat Meningkatkan Freelancer Yang Seimbang Dan Adil Memang Mempertimbangkan Bagaimana Kondisi Freelancer Karena Apa Namanya Freelancer Tidak Bisa Full Time Jadi Fleksibilitas Freelancer Itu Disesuaikan Dengan Industri Seperti Itu Nah Pasti Ini Dalam Prosesnya Banyak Sekali Melakukan Prototype Prototyping Tahapan Prototyping Sampai Akhirnya Final Menjadi Platform Bullencers Kira-kira Apa Tahap Prototyping Sampai Akhirnya Menjadi Bullencers Ini Jadi Tim kita Mengawali Dengan Menangkan Survei Di Survei Online Dan Menangkan Wawancara Secara Langsung Setelah Setelah Itu Kita Menangkukan Apa Pembuatan Proses Dari Warfab Dari UI Dan Prototyping Prototyping Itu sendiri Terus Kita Uji coba Kepada Mahasiswa Dan Apa ya Kita Uji coba Kita tahu Habis itu Dari situ Kita mulai Mendapatkan feedback Dari mereka Kemudian Kemudian Kita Perbaikan Dari Alumnya Dan Iterasi Secara Berkelanjutan Untuk Mendapatkan Pengalaman Pengguna yang Baik Oke Wow Keren ya Ini berarti Sisi Akadominya Juga Memang Berjalan Sekali Proses Siklus Kata kalah Siklus Penelitian Kalau bisa Lagi Dunia Penelitian Mereka Melakukan Survei Kemudian Mewantara Kemudian Sudah Hasil Survei Diolah Dan Memang Selalu Akan Ada Perbaikan Dalam Siklus Ini Keren Sekali Jadi Memang Tidak Semata Karena TI Kemudian Bisa Bikin Apps Bisa Bikin Platform Tapi Memang Menyesuaikan Dengan Kondisi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Itu Yang Paling Penting Sekali Apa Yang Harus Kita Lakukan Seperti Selanjutnya Tadi kan Prosesnya Seperti Itu Cukup Lama Kira-kira Berapa Lama Proses Pembuatan Platform Ini Yang Yang Mana Sudah Dibiayai Dibiayai Di Program PM2 AMB 2023 Untuk Proses Pembuatan Platform Ini Diawali Dengan Di Bulan Februari Kita Tim Itu Disuruh Proposor Dan Singkat Cerita Di Bulan Juni Kita Alhamdulillah Tolos Program P2MW Ini Dan Langsung Kita Berdiskusi Mengenai Aplikasi Desainnya Bagaimana Kontiknya Bagaimana Dan Akhir Cerita Di Bulan November 2023 Program P2MW Program Dalam Kepada Tidak Bagaimana Mereka Berarti Prosesnya Panjang Panjang P2MW Terlampu Terkali Dekatasi Bukan Sebagai Mahasiswa Dan Memikirkan Mahasiswa Lain Bari Tidak Sebagai Mahasiswa Menghargakan Dugas Mahasiswanya Dan Memikirkan Mahasiswa Lain Untuk Tambahan Incam Tambahan Uang Jajan Seperti Oke Yang selanjutnya, kok bisa tahu ada program B2MW itu dari mana? Sebenarnya secara resim aja sih Pak. Kita tuh benar-benar yang gak tahu kalau di Kulia itu ternyata ada program sejenis B2MW, terus PKM, ternyata yang di-diariin juga dapat biaya dari pemerintah. Awalnya itu saya sendiri dapat informenya dari sosialisasi oleh Koperdi. Tentang PKM itu sendiri, dan di saat itu emang belum ada perspektifan untuk ikut. Cuman karena tadi diajak oleh salah satu teman kita, sayangnya dia itu gak bisa ikut lah karena jajam pendidikannya harus S1 B2MW. Nah akhirnya saya coba konsumsi nih dengan dosen, terus diajakkan ke pareki orgin yang sekarang ini menjadi dosen keragian di proyek kedalamannya. Jadi dari situ kita tanya-tanya bentuk tim, lalu mencoba apply proposal, dan akhirnya terima. Alhamdulillah ya, dari yang tadinya ragu ya, mau wajah atau enggak, bingung mau mulainya gimana, akhirnya nyoba, dan akhirnya terima. Dan gini Sobat Decision ini juga salah satu bentuk bahwa Universitas Satu-Dinit Satu-Diq itu sangat terbuka sekali untuk mahasiswanya ya, mahasiswanya untuk, apa namanya, ketika memang ingin mengikuti program-program IBA itu sangat terbuka sekali, dosen-dosenya juga sangat open, welcome sekali untuk proses bimbingan, sampai akhirnya yang pada lolos seperti itu. Nah, ini sebagai support dari Universitas Satu-Dinit Satu-Diq, jadi supportnya secara SDM juga sangat open, seperti itu. Ya, oke, selanjutnya, ini berarti sudah dipublish di Playstore ya? Sudah, oke. Nah, ini kan sudah dipublish di Playstore nih, berarti kan harapannya itu ingin diketahui lebih banyak lagi oleh orang-orang ya. Nah, apa nih langkah kedepannya agar semakin banyak orang yang tahu dengan platform yang teman-teman sudah buat ya? Yang jelasnya yang pertama, kita bakal menemukan sosialisasi sih, Pak. Ke para mahasiswa atau ke perusahaan-perusaha agar mereka tidak tahu, oh, ada nih yang namanya goletzer. Nah, terus bisa juga kita seperti menggunakan FBX atau semacamnya itu untuk beriklan. Oke, yang sudah dilakukan apa, Kak Paris? Yang kita sudah lakukan itu sosialisasi, Pak. Oh, betul. Kemarin kita membuka bot di salah satu acara. Oh, wah, keren, keren, keren. Jadi, nggak terhenti sampai membuat saja ya? Ada tanggung jawab untuk mensosialisasikan agar, ya, kebermanfaatannya lebih tersebar luas seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang nih, saya ingin tanya nih, satu persatu ya, karena kan sudah menjalani prosesnya sampai akhirnya ditutup November kemarin. Ya, ditutup November, kira-kira kesannya menjadi tim Bulancers selama proses harganya penutupan dan mendapatkan hibah dari program B2MW itu gimana? Nah, dari ketua mungkin, dari saya sendiri, senang nih, Pak. Soalnya saya banyak belajar dari teman-teman yang positif, yang pengembang aplikasi ini, Pak. Karena mereka itu udah ada pengalaman freelance, terus juga jadi skill mereka udah jauh lebih jabut, banyak juga diajari-jari sama mereka. Terus selama pengembangan ini, sebenarnya nggak kerasa jadi ngomong-ngomong karena timnya asik-asik dan banyak bercandanya, Pak. Tapi tetap on track, gitu. Akhirnya bisa selesai, perasanya ya senang, bangga, terus merasa di kampus juga mendukung. Jadi kita semangat gitu untuk bisa ngasih-ngasih. Wah, ayo, 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 ayo. Alhamdulillah ya. Selamat. Alhamdulillah ya. Kesan saya, yang pertama itu saya berterima kasih, karena sudah diizinkan untuk bergabung dengan tim Bulancer. Di sisi lain, saya juga mendapatkan pengalaman baru, hal-hal baru, dan hibah pendanaan ini baru saya alami sebagai mahasiswa di Universitas Satu Insan sebegian ini. Semoga Balancer kedepannya bisa lebih maju dan bisa berkembang. Ya, oke. Amin, amin. Mas. Oke. Ya, Mas Adik. Pesan dari saya sendiri. Jadi, selama saya di tim Bulancer ini, saya mendapatkan sebuah insight atau pengalaman terhadap sebuah bisnis. Ya, bisnis dari KB2W ini. Lalu yang kedua itu, saya merasa asik sama teman-teman ini. Jadi, misalnya, gimana ya? Sorry banget tuh kelihatannya. Oh, sorry. Oh, sorry, sorry, sorry. Ada, lihat aja jangan sorry, sorry, sorry. Ya, lain-lainnya sih telah. Mas. Jadi, ya, gitu. Awan kayak saya. Ya, ya, ya. Jadi, dapat pengalaman baru, terus dapat sahabat baru. Ya, bisa nih ya. Oke. Selanjutnya, ini kayaknya paling banyak sih pesannya nih. Benar-benar, benar-benar. Benar-benar, benar-benar. Setidaknya, malah mau muka penyang, nggak enak-enaknya nih kan. Malah mau muka penyang, ya kan. Kata-kata ini selalu beja gitu. Menurut kesan saya sih, ya, menyenangkan sekali dengan tim ini. Benar, seperti kata Ande, Mbak Bia, Udre. Asik-asik timnya, dan solid-solid-solid. Solid-solid-solid-solid. Dan ini juga, kalau malinya saya ikut semacam hal keginian, membawang bisnis. Dan, enak menarik sih. Insya Allah, nanti akan bikin bisnis lagi. Amin. Amin. Terus, saya juga mau minta maaf nih, Mbak Ande. Udah sabar-sabar waktu, sama Wakil juga. Malam-malam nge-chat. Ya, saya bisa menyenangkan, Mbak. Bisa melihatnya. Oke. Udah, Pak Hito. Siap-siap. Ya. Nah, selanjutnya, yang terakhir ini, Mas. Oke. Sama saya bilang juga nih, sudah dijawab semuanya. Beren-beren. Oke. Menjadi perangkat kampus, pastinya itu sebuah kehormatan menurut saya. Jadi banyak pengalaman yang luar biasa juga, dan ya seperti yang mereka omongin tadi, banyak, tapi yang mumpul tuh banyak kejadian yang luar biasa ya, betul-betulnya. Banyak yang terduga juga ya. Jadi, pasti mumpul tuh jadi ya sangat seru banget. Kayak gitu sih. Oke. Ya, seru mumpulnya, seru garapnya ya. Dan kebetulan memang yang digarap itu sesuai dengan bidang ilmu ya. Jadi, akhirnya asik gitu ya. Oke. Oke. Dan tentunya bangga dong ya, karena mewakili libertas satu insenteniknya di nasional dan lolos seperti itu ya. Semoga berupanya bisa semakin banyak lagi. Nah, selanjutnya ini yang penting banget, penting banget ini, karena memang, apa namanya, harus ada regulasi dong ya. Gak boleh berpuas diri, kemudian, ah, waktu jawaban saya mah ada yang lolos gitu, ada-ada kelas nggak ada yang lolos gitu. Nah, ini biar ada-ada kelasnya itu bisa, bisa mengikuti jejak temen-temen semua yang ada di sini nih, kira-kira apa sih tips dan triknya biar bisa lolos dihibah yang didanain oleh Human Disactivity ini? Tipsnya mungkin kalian bisa terbanyak informasi dari Instagram, apapun dari dosen-dosen. Temen-temen juga nanti, mungkin ada kelas atau yang mencoba, bisa konsultasi ke dosen-dosen. Ada program apa-apa juga, Pak? Soalnya kan dosen PC, asik-asik gitu. Oh, asik-asik juga. Asik-asik juga. Solit nggak ada dosennya? Solit. Oke. Lope-lope, Pak. Lope-lope. Terus, mungkin sih, Pak, perhatiin juga sama ketentuan yang ada di program si Kemen-Riskaya, ya. Karena itu nanti ada ketentuan dari prakosanya bagaimana, kalau misalnya sudah sesuai apa-apa, kan insya Allah bisa disetujui oleh mereka. Oke. Dan terakhir mungkin ini, Pak. Cari relasi juga sama temen-temen. Karena dari situ banyak banget kita bisa nemu ide-ide yang ternyata, oh, kayak gini. Jadi kita bisa saing kolaborasi. Oke. Iya, 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 iya. Ya. Jadi, itu sobat UC Aizen, ya. Apa namanya tips dan triknya. Tips dan triknya itu literasinya diperbanyak, ya. Literasi tentang ilmuwan dan literasi kayaknya dengan program di banyak. Karena memang mau sepinter apapun, mau sebagus apapun, proposal kita kalau misalnya tidak match dengan requirement-nya, ya nggak akan ketemu, gitu ya. Kira-kira seperti ini. Dan, utamakan kolaborasi karena memang untuk saat ini, kolaborasi itu sangat ditekankan sekali. Seperti itu, ya. Oke, sobat UC Aizen, demikian segmen informasi Aizen. Nggak terasa, ya. Ternyata udah selesai aja, ya. Padahal pengen banyak sekali yang akan dikulik, nanti boleh memulik-mulik lewat komen, ya. Barangkali temen-temen bulan search-nya sempet untuk membalas komen kalau misalnya ada yang tanya-tanya. Dan, harapan kami temen-temen bulan search ini bisa menjadi inspirasi, ya, bagi sobat UC Aizen. Tidak hanya untuk mahasiswa biasa satu, tapi untuk hal-hal yang umum, untuk mahasiswa-mahasiswa biasa sana yang ingin mencoba program ibadah, ingin lolos seperti itu. Dan, nantikan, ya, ini-ini ada, ada ini, akan ada, apa namanya, bonus nih. Nanti bakalan ada video perkenalan dan tutorial penggunaan platform bulan search di akhir video ini. Akhir kata, ya, last but not least nih, terima kasih banyak untuk sobat UC Aizen yang telah luangkan waktunya untuk mendengarkan CIC Podcast segmen kali ini, informasi IC. Dan, ketika Anda sudah mengikuti episode-episode selanjutnya di CIC Podcast, Chill, Inspiring, and Prehensive Podcast. Hanya di mana? Hanya di CIC Podcast. Dan, jangan lupa like, subscribe, and comment. Saya Mohd Wadwad Paludit. See you on the next episode. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wih, Pak Uwe. Eh, Ayo, Uji. Kain apa ini? Biasa, menjahit pojek freelance. Wih, asik nih. Wih, gue juga benar tahu gimana caranya. Oh, gampang. Tinggal cari aja di platform, khusus freelance. Aduh, kalau misalkan kayak gitu, gue tak suka panggung sama yang profesional. Oh, benar kok. Ternyata yang gue pakai ini, freelance, khusus mahasiswa namanya golancer lalu lu tinggal download aja kalau udah selesai download lu tinggal login aja disini pilih aja freelance nah kalau udah selesai login lu tinggal cari aja sesuai fashion lu oke haas gigi auto downloadsi universitari è in ga dowa udah ga pagasih gigi di uniku 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 mungu mungu bing beans ba o selamat menikmati